Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Siapakah Saudara Yesus? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 32 dan 33 Ada orang banyak duduk mengelilingi dia Mereka berkata kepadanya Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau Jawab Yesus kepada mereka Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus sangat sibuk dengan karya pelayanannya di tengah orang-orang Yahudi Yang mengajar mereka, yang melayani mereka, yang membutuhkan jamahan kasihnya Yang menyapa mereka dengan hatinya Sehingga orang-orang itu selalu ingin bertemu dengan dia Dan mereka tidak bosan mendengarkan pengajarannya Karena sedemikian sibuknya Yesus sepertinya kurang memberikan waktunya untuk berkumpul dengan keluarga dekatnya Yaitu ibu dan saudara-saudaranya Tidak disebutkan ayahnya Yosef Kemungkinan Yosef sudah meninggal Yang disebutkan hanya ibu dan saudara-saudaranya Dari ibu yang berbeda Mencari dan ingin bertemu dengan mereka Itulah yang dikatakan oleh orang banyak yang sedang berkerumun dan mendengarkan Yesus Orang banyak itu bukan hanya mendengarkan Yesus Mereka juga menghargai kehadiran keluarga dekat Tuhan Yesus Namun Yesus justru bertanya kepada orang banyak itu Siapakah mereka? Saudara-saudari terkasih Orang banyak telah mengatakan kepada Yesus kedatangan keluarganya Tetapi kita mendapat kesan seolah-olah Yesus tidak mempedulikan mereka Katanya Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Penginjil Markus memberikan tambahan yang seolah-olah menegaskan Bahwa Yesus tidak ambil pusing dengan pernyataan orang banyak itu Markus menulis Yesus melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata Inilah ibuku dan saudara-saudaraku Barang siapa melakukan kehendak Allah Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Apakah Tuhan Yesus betul-betul tidak mempedulikan Kehadiran Maria dan saudara-saudaranya Yang menyertai ibunya dan berusaha menemuinya? Pertanyaan ini menarik untuk dijawab Karena jangan sampai kita salah paham Dengan sikap Tuhan Yesus yang kita terima dari pewartaan gereja pada hari ini Sesungguhnya ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus Pertama Keluarga itu tidak pernah dibatasi oleh hubungan kekerabatan dan hubungan darah Kedua Persaudaran itu dibangun oleh cinta akan kehendak Allah yang ditaati Saudara-saudari terkasih Menarik untuk diperhatikan Bahwa kehadiran ibu dan saudara-saudara Yesus Tidak menjadi faktor penghambat baginya Untuk berhenti melaksanakan karya pelayanannya Tuhan Yesus justru memanfaatkan kehadiran mereka itu Untuk mengajarkan Arti hubungan kekeluargaan Yang harus terjadi Di antara dia dan para pendengar dan pengikutnya Tuhan Yesus mau Bahwa orang-orang yang sedang duduk Dan mendengarkan dia Tidak terganggu Oleh kehadiran kerabatnya Ia mau mereka menyadari Bahwa mereka harus menjadi bagian Dari hubungan kekerabatannya Dengan ibu dan saudara-saudaranya Kalau mereka ingin menjadi bagian dari keluarga Yesus Maka mereka harus berpegang Pada pedoman yang dikatakan Yesus ini Inilah ibuku dan saudara-saudaraku Barang siapa melakukan kehendak Allah Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Hanya ada satu cara Untuk masuk dalam hubungan mesra dengan Yesus Yaitu melaksanakan kehendak Allah Yesus juga mau menegaskan kepada para pendengarnya Bahwa ibunya dan saudara-saudaranya yang datang itu Adalah orang-orang yang menaati kehendak Allah Ibunya terutama Dia menerima tugas menjadi ibu baginya Sebab dia sudah bersumpah Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut kehendakmu Saudara-saudari terkasih Apa yang sedang terjadi dengan Benjangan pedek Yesus kepada para pendengarnya ini? Yesus mau memperkenalkan kepada banyak orang Tokoh teruji Dan telah membuktikan diri setia pada kehendak Allah Maria, ibunya Yang sudah hadir di antara mereka Orang-orang yang mendengarkan Yesus saat itu Harus naik kelas seperti Buddha Maria Menjadi muridnya yang mendengarkan firman Allah Dalam pewartaan Yesus Dan melaksanakannya juga seperti Maria Kita ini disebut orang Kristen Karena kita percaya kepada Yesus Kristus Kita telah dibaptis Mendengarkan firmannya Dan bangga menjadi pengikutnya Namun identitas kita sebagai orang Kristen Bukanlah ditetapkan oleh sakramen baptis semata Melainkan terutama Jikalau kita bisa dan berusaha keras Membuktikan diri sebagai pengikut Yesus Yaitu dengan mendengarkan firmannya Dan melaksanakannya juga Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus Juga kepada seorang yang memuji ibunya Yang telah melahirkan dan menyusuinya Firmannya Yang berbahagia Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Itulah tugas kita juga Agar kita disebut berbahagia Apakah sebagai orang Kristen Aku juga sudah tekun melaksanakan firman Allah Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Kami bersyukur kepadamu Sebab Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kami Ibunya sebagai contoh muridnya Yang setia melaksanakan kehendakmu Ya Bapak Bantulah kami menjadi seorang murid yang baik Yang mendengarkan firmannya Dan memeliharanya Demi Kristus Tuhan kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!